Pada awal since, kita akan diperlihatkan sebuah organisasi khusus yang dinamai Tim Alpa. Tim ini beranggotakan wanita-wanita cantik Nanbo Hai dan Aduhai. Pada saat itu, Tim Alpa menjalani sebuah tugas untuk menangkap komplotan teroris yang amat sangat berbahaya. Tak berselang lama, datanglah target operasi mereka. Lalu, Ketua Tim Alpa menginstrusikan agar anggotanya bersiaga untuk menyergap target sasarannya. Akan tetapi, ternyata misi mereka telah tercium pada saat itu. Sehingga, baku tembak dan baku hantam pun tak terelakkan. Naas pada misi kali ini, rencana mereka pun tak berjalan dengan lancar. Yang dikala itu, para penyihar pun tanpa ampun menghabisi mereka satu persatu. Tanpa terkecuali, ketua tim mereka yang bernama Messi pun juga harus menjadi korban keberutalan para teroris tersebut. Sehingga, meninggalkan duka pilu bagi mereka semua. And please welcome special female force. Yesterday change yesterday, Sunday change Sunday, tak terasa 20 tahun telah berlalu. Pada saat itu, ada sekumpulan para gadis pilihan dari pihak kepolisian yang akan kembali disaring untuk menjadi tim khusus. Seperti hal yang menjalani ospek, mereka pun seling berkandalan satu sama lainnya. Salah seorang gadis bernama Va, terlihat sangat akrab dengan teman barunya yang bernama Kat. Tak berselang lama, datanglah seorang gadis seksi yang bernama Honey. Dan juga, salah seorang gadis yang bernama Ho, sangat amat terpancar aura kasihnya. Lalu, datanglah ketua peminatin khusus yang bernama Ibu Song. Mereka semua pun diminta untuk memperkenalkan diri masing-masing. Sebagai persyaratan pertama, mereka pun digodlok untuk berlari mengelilingi lapangan semanyak 200 kali. Wow, aku terkejut! Jika kita hanya membincangkan gadis-gadis semulus, tak adil rasanya tanpa kehadiran pria berotot. Yang dikala itu, merayu mereka semua. Seusai mereka menghantung uniform, dari 24 gadis ini akan dibagi kembali menjadi 4 grup yang telah ditetapkan oleh ketua pembina. Layaknya pelatihan kemiliteran, mereka pun diminta untuk push up sebanyak 1000 kali. Lanjut pada keesokan harinya, ketahanan fisik dan juga kerja tim mereka kembali diuji. Saat menjalani pelatihan yang cukup ekstrim. Dari melewati rintangan benteng Takeshi, ketahanan bernafas di dalam air, latihan tembak menembak, hingga meneki gunung melewati lembah. Setelah menjalani pelatihan yang menguras tenaga, sampailah mereka di saat jam makan siang. Melihat kejantikan para gadis, tentu tidak lepas dari pandangan mata laki-laki hidung belang. Akan tetapi, ketua regu tim D yang bernama Honey, tidak senang jika jam waktu makan siang mereka diganggu oleh kehadiran para pria ini. Sehingga, terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Lalu, Honey dan pria itu menyetujui untuk menunjukkan kebolehan mukbang mereka. Lanjut cerita pada esok harinya, mereka pun kini dilatih bela diri dengan tangan kosong. Dan dihadapkan dengan para petarung terbaik dari pihak kepolisian. Di sana, Honey sebagai ketua regu, diperbolehkan memilih calon tandingnya. Setelah memilih-milih, Honey pun menetapkan dengan seorang ibu lansia dengan harapan dapat dengan mudah mengalahkannya. Akan tetapi, Honey telah salah meneris seorang dari covernya. Alhasil, mereka semua pun menjadi bulan-bulanan dari ibu lansia tersebut. Ya, walaupun tim D ini selalu mendapatkan nilai buruk dari setiap sesi pelatihannya. Terlihat, saat mereka mandi bersama, sangatlah terpancar kebersamaan dan keharmonisan mereka. Melihat keharmonisan dari tim D, tidak lengkap rasanya jika tidak ada pemeran antagonis. Yang dikala itu, tim A yang diketahui oleh Iris, mengajak Ho agar bergabung bersama timnya. Karena, menurutnya Ho adalah wanita yang memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Di sana, Iris mengatur rencana agar Ho mengkhianati rekan timnya pada tahap eliminasi esok hari. Dan akhirnya, babak tes eliminasi pun dimulai. Mereka semua ditugaskan untuk mengumpulkan bendera yang telah disembunyikan di beberapa titik. Bagi tim yang mendapatkan nilai terendah, akan segera tereliminasi. Dan perebutan pertikaian sampai pergulatan pun dimulai. Nah, pada saat mencari bendera hitam yang paling bernilai, Hani mengingat sebuah clue mengenai keberadaan bendera tersebut. Akan tetapi, pada saat itu, Ho telah mencuri bendera hitam dari tas Hani. Secara tidak sengaja, Hani pun terbesar sehingga ia pun terjun ke sungai yang berarus deras. Merasa dalam bahaya, Kat, Fet bersama Ling Ling berusaha menyelamatkan Hani. Namun, naas bagi mereka semua, malah ikut tercebur dan terbawa arus. Beruntung pada saat itu, ada Ho yang menyelamatkan mereka dengan menggunakan sebatang pohon. Sehingga, mereka semua pun selamat dari kejadian ini. Nah, sesampainya di base camp, secara mengejutkan, Iris ketua tim A mengambil bendera hitam yang berada di saku milik Ho. Yang lalu, menyerahkan kepada ketua panitia. Dari sini sudah bisa dipastikan, tim A akan memenangkan babak eliminasi ini. Lalu, Ho pun menjelaskan bahwa ia ingin berpindah ke regu tim A. Tentu keinginan ini menjadi pertanyaan besar bagi ketua panitia. Dengan liciknya, Iris pun mengatakan, tidak pernah mencoba mengintimidasi Ho agar ikut bergabung kepada timnya. Diselimuti rasa kecewa dan malu akan perilakunya, Ho pun berlalu pergi dari tempat tersebut dengan perasaan bersedih. Akan tetapi, tim dia yang selalu menjadi rekan selegu sahabatnya, tetap setia mengajar Ho untuk mendengar penjelasannya. Secara mengejutkan terbongkarlah. Seluruh anggota tim dia ini adalah anak dari seluruh anggota tim A yang dulu kalah, telah gugur di medan peperangan. Dan Ho pun tersadar bahwa tindakan yang lalu adalah hal yang salah, karena menganggap teman-temannya adalah tim yang bodoh. Lalu, Ho pun memeluk Hani sebagai wujud permintaan maafnya. Dari sini, mereka pun berjanji akan selalu bersama walaupun suka dan duka. Dari kejadian itu, terlihat bagaimana kerja sama tim dia mulai tumbuh secara alami. Terlihat saat mereka menjalani sesi eliminasi pertempuran di kolam. Sampailah di sesi eliminasi terakhir, saat mereka akan menjalani simulasi bagaimana cara menyelamatkan Sandra. Terlihat bagaimana tim A begitu profesional saat menjalankan aksinya dan mendapatkan nilai yang cukup baik. Lalu, saat tim D menjalankan simulasi tersebut, tanpa disengaja, mereka pun keluar dari pantuan CCTV. Nah, saat bersamaan, mereka pun bertemu komplotan bersenjata. Awalnya, mereka berpikir ini adalah tes simulasi yang akan mendapatkan nilai terbaik. Sehingga, tim D pun tanpa ragu menyergap komplotan tersebut. Akan tetapi, saat melepaskan para Sandra, ternyata komplotan ini benar-benar penjahat. Sehingga, temak-menembak jotos-menjotos pun tak terelakan. Beruntung pada saat itu, Fa mengirimkan informasi kepada ketua panitia dan meminta bala bantuan kepada SDU guna membekuk para penjahat. Mereka pun selamat dari kejadian ini. Akan tetapi, bukannya mendapatkan apresiasi. Tim D dianggap memayangkan diri sendiri beserta warga sipil lainnya. Karena, mereka sudah melakukan tindakan di luar tanggung jawab panitia. Dari sini, mereka pun akhirnya dieliminasi keluar dari organisasi kemiliteran. Merasa semua telah berakhir, ternyata datanglah seorang pria bernama Wong. Ia adalah komandan dari pasukan tertinggi Interpol. Di sana, Wong mengatakan bahwa tim D ini terpilih menjadi tim khusus spesial female force. Ya, dari sinilah petualangan sesungguhnya akan segera dimulai. Tak menunggu lama, mereka pun dibawa ke base camp milik Wong. Di sana, mereka pun diberikan tugas untuk kembali melanjutkan misi tim Alpha yang 20 tahun lalu telah mengalami kegagalan. Dan mereka pun diminta untuk selalu siap-siaga. Karena misi kali ini, sungguh sangat berbahaya. Beberapa hari kemudian, mereka semua pun diterbangkan ke Malaysia guna mencari keberadaan para teroris. Sesampainya di Malaysia, Honey pun memberikan sebuah gelang kepada mereka sebagai simbolis persahabatan mereka semua. Dan akhirnya, diketahui lah para teroris tersebut sedang menatangi sebuah klub malam ternama di Malaysia. Tak menunggu lama, mereka semua pun langsung menuju ke tempat tersebut. Nah, saat di dalam, ternyata ketua teroris tersebut tertarik akan bodi ling-ling yang bagaikan gitar Spanyol. Sehingga, ling-ling pun disandrak oleh mereka. Tak mau kehilangan sahabatnya, Honey beserta yang lainnya berupaya menyelamatkan ling-ling dari kejadian ini. Namun, apadaya operasi penyergapan mereka kali ini tak berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga, ling-ling pun dapat dibawa pergi oleh para teroris tersebut. Ternyata, ling-ling dibawa ke sebuah kapal feri. Di sana, ia pun disekap di sebuah ruangan. Ling-ling yang sudah kenyang mengikuti pelatihan tentu dengan mudahnya dapat meluaskan diri. Dan ling-ling pun mendengarkan misi rahasia mereka untuk menyebarluaskan virus mematikan itu di sebuah bandara. Tak sampai di situ, ling-ling pun dapat melihat wajah asli ketua teroris tersebut yang sedari awal menggunakan topeng. Akan tetapi, seorang anggota mereka mempergoki ling-ling yang sedang menguping pembicaraan mereka. Merasa dalam bahaya, ling-ling pun bergeras terjun ke dalam lautan guna menyelamatkan dirinya. Usut punya usut, gelang diberikan Honey kepada mereka sewaktu lalu. Ternyata, berisi sebuah chip GPS guna mengetahui keberadaan mereka masing-masing. Sehingga, Honey dan kawan-kawan pun mengetahui posisi ling-ling yang dikala itu berada di sebuah dermaga. Akan tetapi, ternyata, ketua teroris itu memerintahkan pasukannya untuk mendengkap ling-ling hidup ataupun mati. Sehingga, aksi baku tembak di dermaga itu pun tak terhindarkan. Nah asnya, nasib buruk harus diderita Honey dikala itu. Honey pun harus merasakan peluru panas yang bersaraan di lehernya. Sehingga, Honey pun kembali ke yang maha kuasa. Terlihat, mereka semua pun sangat depresi akan apa yang telah terjadi kepada Honey. Bak Pri Basah sudah jatuh tertimpa tangga. Tak lama kemudian, datanglah pihak kepolisian bersama Interpol guna menangkap mereka. Ternyata, komeran Wong yang mereka anggap sebagai ketua pasukan khusus Interpol telah dipecat oleh pihak kemiliteran sedari 20 tahun lalu. Sehingga, mereka semua pun digiring ke kepolsek setempat. dikarenakan tuduhan pemasukan identitas kepolisian dan juga pemakaian senyata api yang tak berizin. Tak patah semangat, Ho lalu menjelaskan kepada Nyonya Song mengenai para teroris yang ingin menjalankan misinya. Sebenarnya, pihak kepolisian dan juga Interpol sudah mengetahui sejak lama masalah ini. Namun, mereka semua tetap bungka dan terkesan menutupi permasalahan ini. Melihat tekan bulan mereka semua, Nyonya Song pun lalu memberikan kunci borgol kepada mereka. Sehingga, Ho dan kawan-kawan pun dengan mudah dapat melirikan diri. Pada esok harinya, para teroris pun menjalankan misinya di suatu bandara. Tanpa Ho dan kawan-kawan sadari, ternyata, pasukan para teroris itu telah tersebar di seluruh sudut bandara. Lingling satu-satunya saksi hidup yang mengetahui wajah asli ketua teroris itu secara kebetulan melihatnya. Sehingga, aksi baku tembak pun tak terelakkan. Yang mengakibatkan kepanikan bagi seluruh warga sipil lainnya. Tak berselang lama, datanglah pihak kepolisian beserta Interpol guna membantu penyergepan para teroris yang telah lama menjadi buronan negara. Sampailah akhirnya, Fai yang harus berhadapan dengan orang kepercayaan ketua teroris tersebut. Yang dikala itu, mereka pun harus berhadapan satu lawan satu menggunakan tangan kosong. Berkat skrip dari sang sutradara, akhirnya, wanita Gimal itu pun harus meregang nyawa saat tersengat arus listri. Di sisi lainnya, Ho berserta kawan-kawan terus berupaya mengejar ketua teroris tersebut. Sampailah mereka di sebuah jembatan panjang yang dikala itu, mereka berempat pun harus saling berhadapan satu sama lainnya. Beruntung pada saat itu, mereka diberi keselamatan dari yang kuasa. Akan tetapi, ketua teroris yang berhasil kabur itu kembali dikejar Ho dan kawan-kawan. Naas bagi mereka, yang pada saat itu, Ho dan kawan-kawan pun harus merasakan pukulan dan bantingan dari para teroris. Kat bersama Fai yang tak patah semangat, mencoba kembali mengejar dan menghadapi para teroris dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya, berkat doa kita semua, ketua teroris berserta si rambut semir itu, berhasil dikalahkan oleh mereka. Peruntuk film, dari keberhasilan dan kerja keras mereka semua, akhirnya, mereka semua pun diberikan penghargaan dan juga dinobatkan menjadi pasukan khusus Female Force yang dikala itu, juga dihadiri oleh anggota kepemerintahan. Lalu film pun tamat.